Halo kawan, ketemu lagi dengan Wongdueso Channel. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara setting frekuensi HT Baofeng UV-E70. Ini HT-nya. Dengan menggunakan software Sheer. Ini HT-nya seperti ini. Ini masih baru. Ya, ini HT-nya. Baofeng UV-E70. Kita akan memprogram HT ini dengan menggunakan software Sheer. Untuk alat yang dibutuhkan adalah, ini kabel program. Ini dilengkapi dengan kaset software-nya. Kebetulan di laptop saya juga sudah saya install untuk driver kabelnya ini. Oke. Ini laptop-nya. Oke, kita besarkan layarnya. Oke, kita masukkan USB-nya ke laptop. Oke, sudah masuk. Ini kita masukkan di sini. Setelah itu kita buka software-nya, Sheer. Ini dia. Oke, minta upgrade. Kita cancel. Oke, setelah terbuka software-nya, Kita buka device manager. Kita ketik. Device manager. Oke, ini device manager. Kita pilih. Kita cari port. Ini. USB serial. CH340. COM5. Oke, COM5. Kita baca radio-nya di sini. Download from radio. Untuk membaca frekuensi yang ada di radio. Bovang UV-E70 ini. Kita klik. Oke. Port COM5 sudah benar. Vendor. Kita cari Bovang. Ini Bovang. Kita pilih. Setelah itu model. Kita menggunakan model BFA58S yang ini. Karena di sini tidak ada model UV-E70. Kita menggunakan BFA58S ini. Oke. Setelah itu klik OK. Oke. Sudah terbaca. Ini frekuensi bawaan pabriknya. Jika ingin mengganti tinggal klik ini saja. Langsung ganti angka frekuensinya. Oke. Setelah diedit. Kita akan simpan. Ini saya tidak edit. Tapi kalau mau edit tidak apa-apa. Caranya untuk nyimpan ke dalam hati adalah. Klik radio. Upload to radio. Kita gunakan lagi model BFA58S ini. Klik OK. Seperti itu. Karena untuk model UV-E70 ini. Tidak ada pilihannya di software chip. Oke. Seperti ini. Berhasil. Oke. Cukup sekian. Video dari saya. Wongduosho Channel. Jika video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Selamat beraktifitas. Salam. Wongduosho Channel. Semoga. do semoga Un regional selamat menikmati. Terima kasih.